Pernikahan adalah janji hidup mati, senang susah, bersama-sama seumur hidup. Sesungguhnya pernikahan yang bahagia, bukanlah ketika seorang lelaki sempurna, menikah dengan seorang perempuan yang sempurna. Sesungguhnya, karena ketidaksempurnaan inilah, yang menyatukan antara lelaki dan perempuan, dan menjadikan kesempurnaan dalam hidup. Semenjak awal pernikahan, seharusnya sudah ada kesadaran dalam diri masing-masing, bahwa pasangan hidupmu, bukanlah seorang malaikat dan bukan sebagai manusia sempurna yang bebas dari kelemahan. Suami hendaklah menyadari, bahwa istri yang dinikahi itu hanyalah perempuan biasa, yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itulah memerlukan pasangan saling melengkapi, kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya. Istri hendaklah menyadari, bahwa suaminya hanyalah laki-laki biasa, yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itulah memerlukan pasangan untuk mendampinginya, agar semakin sempurna dan semakin berkurang kelemahannya. Maka seburuk-buruknya pasanganmu, dia tetap menjadi pasangan hidupmu. Tidak usah mengeluhkan kekurangannya, dan jangan pernah membuka aib pasanganmu di depan orang lain. Ingatlah, bahwa kamu dipilih untuk menjadi pakaiannya. Maka salinglah menutupi aib masing-masing. Cukup masalahmu dengan pasanganmu menjadi konsumsi pribadimu saja, dan selesaikan masalahmu dengan hati dan pikiran yang tenang. Janganlah kamu membanding, bandingkan dengan orang di masa lalumu, sebab pasanganmu akan tetap lebih baik dari para mantanmu. Dan bila ada yang kamu sesali, seharusnya adalah dirimu sendiri, yang tak bisa bersabar menghadapi ujian pernikahan. Karena pada kenyataannya hidup bersama dalam pernikahan, adalah saling menyempurnakan satu sama lain, bukan saling mengeluhkan kekurangan masing-masing. Maka jangan merasa jadi raja ataupun ratu, tapi harus saling bahu-membahu saling membantu. Bila istri masak, apa salahnya suami bantu mencuci? Bila istri nyuci, apa salahnya suami bantu belanja? Bila istri belanja, apa salahnya suami bantu mengurus anak? Bila istri mengurus anak, apa salahnya suami bantu bersih-bersih? Membantu istri atau suami adalah bagian dari kewajiban, bukan sebuah aib atau hal yang memalukan. Saling berbagi pekerjaan adalah wujud dari tanggung jawab. Saling meringankan beban adalah suatu bentuk kepedulian. Karena pada akhirnya, bukan materi dan wajah saja yang menenangkan di hati. Melainkan karakter, perhatian, dan cinta kasih yang membentuk suatu keluarga.